Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Bayi Haki Bedualang Oh ya teman-teman, sebelum saya beraktifitas ya teman-teman Biasanya kalau pagi hari saya memberi atau ngasih makan sangak ulo dulu ya teman-teman Coba lihat teman-teman, sangak ulo ini sangatlah rakus ya teman-teman Coba lihat teman-teman, ikan segede ini dia di lahapnya ya teman-teman Dia adalah predator pemakan ikan atau pemakan ular-ular sawah teman-teman ya Coba lihat teman-teman tuh, ikan banteng aja di lahapnya teman-teman ya Si sangak ulo ini adalah burung yang sangat hebat ya teman-teman Coba lihat teman-teman, tingginya si burung sangak ulo ini diperkirakan mencapai 90 cm teman-teman ya Dan diperkirakan bentang sayap yang hampir sama yaitu sekitar 90 cm teman-teman Dan untuk makannya sendiri teman-teman ya, tiap hari saya kasih makan ikannya teman-teman Dan juga si burung sangak ulo ini saya lepas liarkan di sawah untuk berburu ikannya teman-teman Dan setiap aktivitas pagi saya, saya besok memberi makan sangak ulo dan sekarang saya mau pergi ngebolang ya teman-teman Nah di siang hari ini yang cukup cerah ini teman-teman ya, saya mencari spot untuk menjala ikan ya teman-teman Nah di sini saya akan mengexplore hutan bakau bahkan di muara-muara sungai ya teman-teman Barangkali saja di sini ada peruntungan ada sarang krakvasi atau sarang remetuk laut ya teman-teman Tapi target utama saya hari ini adalah untuk mencari ikan ya teman-teman Nah di sini saya akan mencari ikan atau menjala ikan bersama rakan saya teman-teman ya Semoga saja peruntungan hari ini tidaklah mengecewakan teman-teman Dan di spot kali ini teman-teman ya spotnya masih sangat alami banget, masih sangat indah ya teman-teman Nah di sini spot ikan-ikannya juga masih banyak ya teman-teman Ada ikan lanak, ada ikan nila dan juga ikan lainnya Tamparan rumput yang luas ini teman-teman ya banyak didiami oleh hewan-hewan liar ya teman-teman Di antaranya ada garangan, di sini juga ada ular ya teman-teman Tanpa ada yang mengangon ya teman-teman Dan saya pun segera untuk menaburkan jala teman-teman ya Nah teman saya sudah menaburkan jala teman-teman dan Barangkali nanti peruntungannya di sini teman-teman ya Oke teman-teman kita lihat teman-teman Karena tadi ini sudah menjala ikan tapi tidak sempat terkamera ya teman-teman Dan sekarang kita lihat hasilnya teman-teman Dan barangkali di sini ada peruntungan ya teman-teman Coba kita lihat teman-teman ya Dan apakah yang didapat teman-teman Ini sangat berat dan alhamdulillah teman saya ini mendapatkan ikan bawal ya teman Ikan bawal ini adalah ikan air tawar ya teman-teman Karena di sini ini muara antara air asin dengan air tawar Jadi bawal ini tidak agresif ya teman-teman Karena ini sudah memasuki musim kemarau Jadi bawal tersebut kekurangan air tawar Dan akhirnya tertangkap sama kita teman-teman Dan akhirnya saya bawa pulang Karena saya teringat teman-teman ya Kalau mendapatkan hasil yang besar Nanti saya akan bawa pulang Dan kami akan menikmatinya bersama teman-teman ya Kami akan membuat bawal asap ya teman-teman Dan teman saya pun segera mengolahnya teman-teman ya Dan lihat teman-teman Ini bawal asapnya sudah kelihatan harum banget nih teman-teman Sudah sangat nikmat dan masih segar banget ya teman-teman Karena di sini hasil alam yang sangat menimpa teman-teman ya Di sini tersedia ada kepiting bakau Ada kepiting batu dan juga kepiting rajungan teman-teman Dan ternyata juga peruntungan hari ini Saya mendapatkan bawal yang sangat besar Diperkirakan mencapai 3 kilo teman-teman ya Oke teman-teman bagi yang baru menemukan channel saya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Supaya teman-teman bisa tahu aset terbaru Video-video terbaru dari saya teman-teman Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya teman-teman Dukung terus channel kami Supaya kami bersemangat membuat video-video yang unik dan menarik ya teman-teman Ini ikan bawalnya sudah mulai harum banget ya teman-teman Karena ikan bawal aset ini sangatlah menggoda selera Akhirnya kami pun segera menikmatinya bersama kawan-kawan ya teman-teman Dan ini dia nih teman-teman Ikan bawalnya sudah matang dan sambal kecapnya pun sudah disediakan teman-teman Dan akhirnya kita makan bersama teman-teman Sobat teman-teman saya nikmatin dulu bersama teman-teman Ini hasil ngebolang saya hari ini mendapatkan Satu ekor ikan bawal yang besar dan juga ada ikan belanak Tapi ikan belanak itu buat catahnya sih Gurung cangak ulo atau cangak merah teman-teman ya Dan kami pun sangat lahap untuk menikmatinya bersama teman-teman ya Ini dia nih teman-teman Ikan asap Oh kan asap Bawal maksud saya teman-teman ya Yang sangat besar teman-teman ini Ini dia nih Oh nanti saya akan videokan Nanti akan saya videokan video-video terbaru Tentang petualangan saya teman-teman ya Oke teman-teman simak terus video saya sampai selesai Dan saya sambil menikmati makan besar bersama teman-teman Nah menangkap ikan dengan cara yang sederhana itu bisa melestarikan ikan-ikan supaya bisa berkembang teman-teman ya Jangan menangkap ikan dengan setrum karena akan merusak habitat ikan tersebut ya teman-teman Dan dilanjut lagi teman-teman ya Nah ini makannya ini sangatlah lahap banget teman-teman ya Coba lihat teman-teman Dagingnya juga sangat enak dan sangat empuk banget nih teman-teman Coba lihat teman-teman Ini ikan asapnya ini udah kering banget nih teman-teman Jadi kalau ikan asap yang udah kering ini bisa awet berhari-hari teman-teman ya Kalau misalkan kita buat satu atau dua hari ke depan juga tidak akan basi Asalkan kita mengasapnya dengan kering ya teman-teman Dan hasil olahan dari alam sendiri ini sangatlah nikmat untuk dinikmati teman-teman ya Oke teman-teman segitu saja penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh